assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan membuktikan fast charger pada Xiaomi red 5 plus masalahnya bagaimana cara membuktikannya bahwa red 5 plus ini fast charger sebelumnya kita lihat dahulu kepala charger bawaannya kalian perhatikan spek outputnya 5 volt 2 ampere dan ini juga kabel bawaannya yang menurut saya sedikit aneh ini menurut saya merupakan charger biasa bukan fast charger padahal red 5 plus ini sudah Snapdragon artinya mendukung quick charge Hai saya sudah tanya sama pemilik smartphone ini katanya yang jual sudah mengatakan bahwa ini fast charger Oke untuk membuktikannya kita coba saja untuk mudahnya kita lihat juga menggunakan USB meter Hai saya colokan Oke saya colokan ke listrik lalu kabel bawaannya saya colokan kalian perhatikan tegangannya 5 volt dan arusnya 0 apakah ini fast charger simak video ini sampai selesai sebelumnya saya mengharapkan dukungannya dengan cara mensubkrak channel saya bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke setelah membuat saya bingung juga kesimpulannya Xiaomi red 5 plus ini kepala chargernya tidak bisa fast charger atau bukan fast charger akan saya tunjukkan tanda serta bukti apakah red 5 plus ini fast charger saya menggunakan merek lain untuk mencoba semuanya agar kalian dapat mengambil kesimpulan sendiri agar lebih yakin kita lihat dahulu spesifikasi dari smartphone ini kalian lihat red 5 plus Android versi 712 dan miui 9512 dan perhatikan smartphone ini Qualcomm Snapdragon yang berarti mendukung fast charger atau quick charge pertama kita coba menggunakan kepala charger 5 volt 2 ampere kalian perhatikan tegangannya 5 volt dan arusnya 0 saya colokkan perhatikan logo charger dan besarnya arus pada USB meter dan ingat-ingat logo chargernya disini kita lihat besarnya arusnya mengalir dengan aplikasi kalian lihat besarnya arusnya mengalir dan ingat-ingat hasilnya Hai dan kita coba menggunakan kepala charger quick charge Samsung Hai hatikan besar tegangannya masih terbaca 5 volt bila quick charge akan berubah menjadi 9 Hai saya colok Hai saya colok sudah dan perhatikan kita tunggu lihat tegangannya sudah berubah menjadi 9 volt dan besarnya arus mendekati 2,5 ampere dan ini yang paling penting bahwa ini fast charger dan perhatikan perbedaan lambang chargernya untuk mengetahui ini sebetulnya kalian tidak perlu USB meter bisa kalian gunakan aplikasi ini saja saya sudah coba berkali-kali bahwa aplikasi ini presisi bila kalian misal ada di playstore gratis kita lihat aplikasinya namanya charger tester dan perhatikan logonya oke kita kembali kita lihat lagi aplikasinya dan kalian perhatikan tegangannya ini menunjukkan tegangan pada baterai Hai penunjukkan tegangan ini paling besar sebesar 4,1 volt berapapun besar tegangan yang masuk dan sekali lagi untuk melihat fast charger kalian lihat saja logo charger-nya kenapa pembacaan ini berbeda secara sederhana saya terangkan sedikit bahwa yang dihitung sebetulnya besarnya daya dengan rumus daya P tegangan kali arus misal pada USB meter terbaca 0,93 ampere dan tegangan A9,21 jadi daya yang dikeluarkan dari kepala charger sebesar 0,9 dikali 9,21 sama dengan 8,56 watt sedangkan daya yang masuk ke smartphone 4,02 dikali 1,57 sama dengan 6,31 watt dan daya yang hilang sebesar 8,56 dikurang 6,31 sama dengan 2,25 watt artinya daya yang hilang pada masalah ini sebesar 2,25 watt hal ini disebabkan adanya rangkaian antara kepala charger dan baterai dan yang lebih utama lagi penggunaan kabel charger yang digunakan tambah bagus kualitas charger yang digunakan maka akan berkurang daya yang hilang benar-benar kalian sekilas dapat memahaminya yang pasti aplikasi pengukur arus dan tegangan ini menurut saya sangat presisi oke sekian keterangan saya mengenai ini saya mengharapkan adanya diskusi yang positif terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh